Pelaku pembunuhan terhadap putrinya dan penganyayaan pada istrinya menangis dan menyesali perbuatannya. Pelaku mengaku membunuh anaknya karena emosi terhadap istrinya. Sementara itu rumah pelaku hingga saat ini masih diberi garis polisi. Terima kasih. Dimakamkan di TPU Jati Jajar 2 pada selasa malam. Sedangkan kondisi istri pelaku yang sempat kritis di rumah sakit lantaran mengalami luka berat pada bagian wajah dan kepalanya, kini tampak mulai terlihat membaik. Hal itu terlihat dari video yang direkam oleh keluarga korban. Lelah ngomong lelah. Serah hati. Peristiwa pembunuhan terhadap seorang anak oleh ayahnya sendiri terjadi pada 1 November lalu. Saat itu pelaku baru saja pulang dari sholat subuh di masjid tidak jauh dari rumah. Akan tetapi amarah pelaku memuncak saat melihat istri bersiap pergi dari rumah hingga terlibat cekcok. Terbawa emosi pelaku mengayunkan golok ke arah istri. Anak pelaku yang berusia 11 tahun dan tengah berada di dekat ibunya juga menjadi sasaran pembacokan pelaku hingga tewas. Usai diringkus jajaran Polres Depok sambil tertunduk dan menangis, pelaku mengaku menyesal. Pelaku mengaku membunuh anaknya lantaran emosi terhadap istrinya. Pelaku kesal selalu ditanya istrinya lantaran sering pulang pagi dan penghasilan yang dibawa pulang tidak pernah dihargai istri. Ya contohnya kalau sama istri, misalkan saya kasih dia penghasilan saya, berapa pun nilainya, berapa pun jumlahnya itu tidak pernah dihargai. Emang apa, Pak? Ya? Kerja di mana? Kerja apa, Pak? Kerja di garam suasana, di kursi. Mau ke rumah, mengantar anak yang korban, kemudian mau ke rumah pamannya. Keluar dari rumah? Keluar dari rumah, karena sudah ada cecok mulut dan minta cerai segala itu. Sebelumnya sudah pernah dilakukan KDRT, belum apa, terhadap para korban? Sebelum kejadian ini? Hanya cecok mulut. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yurizdi, Ayun News, laporkan.